Dia tidak pernah belajar Dia tidak pernah membaca Sebab dia gak bisa baca Gak bisa, buta huruf betul Nah disinilah Terbalik Kalau orang menilai buta huruf Nabi itu Dengan mata mengejek Justru itu merupakan Mujizat Itu merupakan kebanggaan dari Nabi Justru karena Beliau itu buta huruf Itu merendahkan bahagia itu memang Betul-betul Nabi Kalau bukan Rasul, bukan Nabi Tidak mampu dia berkata begitu Yang hebat-hebat Apalagi berubah Al-Quran ini Jadi kalau disebut Al-Quran ini Kalangan Muhammad, buah tangan Muhammad Gak bisa dibenarkan Bagaimana seorang buta huruf mau menulis Dari mana dia memperoleh bahan-bahannya Dari mana Karena itu waktu ditanya Sampai siapa sih kok motil-motil Jawab beliau Bagaimana Aku langsung dididik oleh Tuhan Dan dia pendidik yang paling baik Jadi semua memang langsung dari Allah ya Semua persiapan Siapaan apa Kur'annya ya Itu irhasat, mu'jizat Semua saya itu Tuhan yang langsung mendidik saya Jadi kalau saya disebut Sebagai murid Akulah murid Tuhan Kalau saya disebut Belajar Saya belajar langsung Dari guruku Saya dididik oleh Tuhan Dan dia telah mendidik aku Dengan sebaik-baik Jadi inilah Sebabnya Maka Beliau pada saat Akan menempuh Terima kasih 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 Terima kasih